rahayu sagung dumadi semoga seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia semoga kita semua selalu sadar di setiap ruang dan waktu bahwa tugas kita datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah sang pengutus kita ke alam semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangannya agar kita menjadi sumber cinta kasihnya sumber belas kasihnya dan semoga kita selalu dimampukan untuk menjadi pembahagia bagi semua makhluk dan semoga kita pun dimampukan untuk bisa mencegah agar diri kita tidak berkontribusi untuk membuat para makhluk menjadi menderita itulah tujuan kita datang ke semesta ini karena Allah menyatakan wal awalu wal akhiru wal dokhiru wal batin aku yang awal aku yang akhir kalau Allah mengatakan aku yang awal aku yang akhir pahamilah bahwa sesungguhnya beliau sedang mengatakan bahwa beliau tidak berawal tidak berakhir itu sebabnya ya umat islam ketika tawaf itu membuat geometri lingkaran karena membuat lingkaran itu berarti berawal dari suatu titik dan berakhir di titik yang sama kalau kita berhasil membuat lingkaran yang sempurna dengan mempertahankan jari-jari bahkan titik awal dan titik akhir setelah bertemu tidak ada lagi itulah yang disebut dengan tidak berawal tidak berakhir dan Allah menyatakan aku juga yang nyata aku juga yang tidak nyata jadi yang nyata dia yang tidak nyata juga dia lalu diikatlah pernyataan itu dengan kalimat la ilaha illallah jadi la ilaha illallah sering diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah apakah itu betul? betul tetapi ada yang lebih tajam lagi energinya lebih dasat lagi la ilaha illallah arti yang sebenarnya adalah yang mana yang bukan Allah karena yang nyata dia yang tidak nyata juga dia yang mana yang bukan dia karena semuanya adalah dia karena ketika kalimat la ilaha illallah dibawa ke dalam kehidupan itu akan menjadi juru selamat kehidupan kita saat kita memberi kalau kita tidak sadar dengan kalimat itu maka kita merasa seakan-akan kita telah berjasa melakukan sebuah pemberian lalu kalau kita memberi berarti ada yang diberi dan kita sering merengek-rengek agar yang diberi memberikan rasa hormat yang dalam kepada kita karena kita merasa kalau kita sudah memberi padahal sesungguhnya yang memberi adalah dia yang diberi juga adalah dia tidak ada bahkan pemberian itu saya sering mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap pemberian yang kita lakukan pada siapapun tidak ada pemberian buat orang lain karena semua pemberian akan kembali kepada diri kita sendiri oleh karena itu saya mengajarkan bagaimana cara kita berterima kasih terutama pada orang-orang yang bersedia untuk menerima pemberian kita kalau tidak ada mereka tidak ada pemberian kalau tidak ada mereka tidak ada kebaikan jadi kalau ada orang antri pada saat kita membagikan sembako jangan suruh mereka yang antri berterima kasih kepada kita yang memberi berterima kasihlah kita kepada mereka karena kita tidak akan bisa berbuat kebaikan sebanyak apapun harta kita kalau tidak ada mereka yang bisa menerima kebaikan kita karena selama ini semuanya serba terbalik karena keterbalikan pola pikir kita sendiri karena memang kita diajarkan untuk berpikir terbalik semacam itu oleh lingkungan dimana kita tinggal karena kita hidup di dunia dimana orang-orang yang berkesadaran semakin hari semakin sirna dan orang-orang yang tidak berkesadaran jumlahnya semakin banyak oleh karena itu suhu bumi terus meningkat karena suhu emosi setiap orang pun tidak terkendali jiwa-jiwa yang kotor pikiran-pikiran yang tercelah sedemikian merajalela berkembang di semesta ini oleh karena itu para sahabatku yang diremati Allah izinkan hari ini saya berbicara sesuatu yang mungkin akan mengagetkan mungkin akan mengejutkan karena saya akan menggunakan standar-standar yang berbeda tetapi seperti biasa saya akan menggunakan pendekatan saintifik saya akan menggunakan pendekatan ilmiah supaya semuanya bisa dibuktikan baik secara dalil secara nalar juga disertai dengan bukti-bukti yang nyata yang sesungguhnya kita sendiri sudah mengalaminya oleh karena itu pada hari ini saya akan berbicara lebih fokus lagi dengan tema cara mencapai kesucian dan beruntung sekali para sahabat yang hadir di tempat ini semoga bukan sekedar mengoleksi pengetahuan tentang cara mencapai kesucian tetapi kita semua juga menjadi para pelaku yang bisa berhasil menyucikan diri kita kalau saya berpikir cara berarti saya berpikir tentang metode kalau saya berpikir metode berarti berpikir tentang bagaimana kalau berpikir tentang bagaimana berarti saya akan berbicara tentang tata urutan untuk mencapainya itu yang pertama kalau saya mengatakan kata kerja mencapai berarti harus ada yang dicapai harus ada sebuah pencapaian apa yang mau kita capai yaitu kesucian kesucian itu sudah menjadi kata benda dari kata dasar suci jadi kalau kesucian itu sudah jadi kata benda dari kata dasar suci nah kata dasar suci ini sudah dikenali dalam hidup kita karena setiap hari kalian bersuci suka bersuci apa yang dilakukan apa yang dilakukan ya pokoknya menggunakan air seperti yang sering digunakan untuk berwudhu jadi berwudhu itu apa nah jadi wudhu itu bahasa Arab arti yang sebenarnya bukan bersuci wudhu itu artinya adalah berpisah makanya wudhu dulu baru sholat siapa yang sukses berpisah dengan yang selain Allah maka dia akan bisa menyatu dengan Allah jadi kita sering gagal menyatu dengan dia karena kita belum sukses berpisah dengan yang selain dia akibatnya apa akibatnya sholat sebatas ritual saja hanya bangga kalau kita sudah sholat dan bangga karena kita sudah menggugurkan kewajiban kita dan setelah itu kita tidak pernah melakukan refleksi diri apa yang dicapai setelah kita sholat padahal di Quran jelas sekali akibis sholah inna sholat tanha anilfahsa wal munkar dirikanlah sholat sholat adalah instrumen sholat adalah sarana sholat adalah metode sholat adalah cara untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar loh menjadi lucu ya ada yang rajin sholat tapi rajin juga melakukan tindakan tindakan yang keji bahkan tidak berperasaan menyakiti orang lain bahkan tidak berperasaan ketika orang lain kesusahan dia merasa bangga dengan sholatnya pada sesungguhnya inti sholat adalah akhlak akhlak dilihat dari kemampuan seseorang memperlakukan orang lain nah itu yang akan menjadi kajian kita hari ini semoga kita mengerti dengan yang dikaji pada kesempatan yang penuh berkain baik ya kalau wudhu itu dikatakan bersuci itu juga iya tidak ada yang salah disitu tetapi kalau wudhu sebatas fisik sebatas physical body tidak menyentuh ya aspek-aspek body yang lain nah itu itu yang menyebabkan kita tidak pernah sadar bersesungguhnya kesucian yang dimaksud oleh kita mungkin hanya sebatas angan-angan pikiran kita sendiri baik saya akan menggunakan sebuah riset yang dilakukan oleh seorang psikolog yang sangat luar biasa namanya Dr. Dietrich Klinghart beliau itu membuat lima level body ya yang kemudian digunakan sebagai lima level untuk mencapai kesehatan atau penyembuhan jadi yang pertama adalah physical body jadi tubuh fisik ya tubuh fisik berarti tubuh luar yang kelihatan secara material yang kedua adalah energy body jadi tubuh energi yang ketiga adalah mental body jadi tubuh mental yang keempat adalah intuitive body tubuh intuisi dan yang kelima adalah spirit body jadi tubuh spirit nah kalau berdasarkan lima klasifikasi tubuh yang ada pada diri manusia berdasarkan versinya di trick Klinghart ini berarti sesungguhnya kalau pun kita sudah sukses menyucikan tubuh kita berarti baru seperlima dari proses penyucian diri jangan buru-buru mengklaim kalau diri kita sudah suci karena kalau suci itu baru di aspek body ya di aspek luar di aspek tubuh sebetulnya kita baru seperlima proses penyucian bahkan sebetulnya kalau mau jujur ya tubuh ini setelah diudukan dengan air seperti yang sering kita lakukan secara syari tetapi tidak melabatkan aspek hakikat tidak melibatkan aspek ma'rifat tidak melibatkan aspek torikatnya apa yang terjadi toh sebetulnya di dalam tubuh kita juga masih tersimpan sesuatu yang kotor bukankah air kencing pun tertinggal di dalam bukankah sebetulnya yang membuat WC kita kotor itu kan tubuh kita kita sering teriak teriak aduh WC ini bau sekali lupa sebetulnya kata WC lo lo sendirikan yang membuat gue bau kata WC jadi seakan-akan WC itu bau karena WC padahal sebetulnya WC itu asalnya suci WC asalnya bersih menjadi kotor karena tubuh kita jadi sebetulnya tubuh kita ini memang sangat menjijikan ya kalau dibongkar sampai ke dalam-dalamnya jadi sebetulnya orang-orang yang sok suci merasa sudah suci karena sudah menyucikan tubuhnya tolong perhatikan karena tubuh kita ada lima kalaupun itu sudah sukses disucikan itu baru seperlima dari proses penyucian bisa dimengerti ya oke baik kalau begitu pertanyaannya apakah orang-orang suci itu bisa dideteksi dari aspek body dari aspek physical body dari aspek tubuh fisik ya tentu saja menjadi sangat sulit ya kan sekarang ini banyak sekali ya yang sok suci kemudian menggunakan seakan-akan bajunya adalah baju suci karena semua yang bersifat kelihatan secara material dengan mata lahir itu semuanya juga bisa termasuk pada kelompok pencitraan sulit untuk mengukur itu ya apakah orang yang pakai baju putih jubah putih serba putih itu suci kalau menggunakan baju yang serba putih itu suci berarti cara menyucikan diri gampang pergi aja ke pasar baru bawa uang 150 ribu beli baju serba putih pecinya putih sorbanya putih kemudian jubahnya putih sampai sepatu-sepatunya sandalnya putih wah begitu pakai baju yang serba putih suci gitu jadi tidak bisa kesucian seseorang itu diukur dari aspek fisik saja karena kita harus melihat kesucian itu dari lima aspek pertama physical body yang kedua energy body yang ketiga mental body yang keempat intuitive body dan yang kelima adalah spirit body nah kalau keseluruhan ini ya sudah kita perhatikan nanti baru kita akan bisa mengatakan oh sebetulnya saya paling tidak ya ada kegeeran sedikit kalau saya sudah mencapai kesucian dan nanti kita tes karena kesucian itu harus dites gimana cara ngetesnya gampang sekali kalau nanti sudah tahu suci itu apa nah kalau belum tahu suci itu apa akan susah ngetesnya betul gak nah oleh karena itu buang semua ya persepsi tentang kata suci yang selama ini ada di kepala kita bisa jadi itu adalah keliru bisa jadi itu tidak bersesuaian dengan ya apa yang dimaksud oleh kitab-kitab suci bisa jadi ya oleh karena itu saya akan masuk dulu pada Quran surat asham surat asham ya surat tentang matahari surat yang ke-91 ayat 7 sampai 10 jadi judulnya saja sudah asham jadi surat tentang matahari nah kalau berbicara matahari di Quran hati-hati ya karena matahari ini kalau di Quran pasti matahari ruhani kalau di Quran ada kata-kata matahari pasti matahari ruhani bukan matahari jasmani bukan matahari fisik karena Quran ini kan mengarahkan kita pada aspek spirit jadi kata matahari pun bukan matahari secara fisik oleh karena itu jangan heran kalau para leluhur kita ya bisa mencapai ya ketinggian spiritual mencapai puncak kesadaran disimbolkan dengan mencapai matahari nabi Ibrahim misalnya di Quran ini berulang-ulang saya sampaikan saat beliau mencari jati diri tentang siapa aku dan beliau pertama kali yang beliau saksikan adalah bintang setelah itu menyaksikan bulan setelah itu menyaksikan mata matahari saya dulu ya karena dangkal pemikiran saya begitu mendengar kata Jepang bangsa Jepang karena diajarkan dari kecil ya bendera Jepang itu kan warna dasarnya putih kemudian di tengahnya ada matahari betul merah kan gak kotak tapi bulat karena bulat ini selalu aja disebut mandala bulat itu selalu disebut dengan kesempurnaan makanya tidak ada ban yang kotak karena kalau ban kotak ya diam terus tapi ketika ban itu dibuat lingkaran maka dia dinamis dinamis terus dinamis ban itu berputar dengan kecepatan sekian ya rotasi per menit itu bisa mengantarkan kita ke Surabaya bisa mengantarkan kita ke Lampung bisa mengantarkan kita ke Medan bisa mengantarkan kita ke Aceh terus mutar saja itu karena lingkaran makanya lingkaran itu selalu menjadi lambang spiritual karena lingkaran itu dinamis ya apalagi kalau kita tahu luas lingkaran 22 per 7 kali jari-jari kali jari-jari itu bahasa spiritual semua 22 juga Quran Surat Al-Hajj kan spiritual perjalanan haji 7 juga lambang dari haji 7 kali tawaf 7 kali sa'i 7 batu melempar jumrah jari-jari jari-jari juga lambang spiritual karena Allah meletakkan meletakkan namanya disini ini alib ini lam ini lam ini ha ini alib ini lam ini lam ini ha keren banget makanya Allah bilang ya dulloh fauqa idihim tangan Allah ada pada kamu tangan siapa sesungguhnya ini tangan Allah kalau ini tangan Allah berarti untuk apa tangan ini diserahkan Allah kepada kita satu tujuan Allah untuk menyenangkan Allah pertanyaannya sudahkah tangan ini digunakan untuk menyenangkan dia sederhana kan sebetulnya orang Jepang itu menyembah matahari saya dari dulu gak yakin kalau sekelas mereka yang cerdas yang tinggi kesadarannya yang negaranya bersih yang hidupnya sudah tertib yang cara makanannya jodoh sehat masa sebodohi itu menyembah matahari ternyata kuil yang ada di Jepang namanya kuil Nara saya celidiki itu dari mana itu kok nama kuilnya Nara ternyata Nara itu asli itu bahasa Nusantara sebetulnya karena Jepang pernah menjajah kita Na itu kan sebetulnya api Ra itu artinya cahaya jadi Na itu api Ra cahaya dan tidak ada cahaya kalau tidak ada api jadi Na dan Ra harus ada dua-duanya nama kuilnya aja Nara dan Ra itu kan sebetulnya bahasa Nusantara bendera Ra negara Ra tantara Ra Nusantara Ra ternyata Ra itu artinya adalah cahaya makanya ada daerah namanya Pak Ra Hyang Pak itu juga bahasa Nusantara artinya adalah tempat ruang Ra itu artinya cahaya Hyang itu adalah mereka yang sudah mencapai ketinggian jadi Pak Ra Hyang tempat para leluhur yang sudah mencapai Ra Ratu cahaya makanya Sunda kebanyakan orang menganggap Sunda itu seakan-akan adalah nama nama suku padahal dulu Sunda dari kata Su Na Da jadi ada lagi disitu ada su itu artinya abadi Na tadi apa api da itu besar jadi su na da itu adalah api abadi yang besar jadi sebetulnya leluhur kita sendiri itu disebut bangsa matahari tetapi bukan bangsa yang menyebab matahari itu bangsa yang sudah mencapai pencerahan bangsa yang sudah tahu hakikat dari matahari maka di Quran dikatakan kan matahari ada dua satu matahari yang jasmani satu matahari ruang-ruang beruntung yang sudah menemukan dua-duanya makanya ajaran leluhur kita namanya Su Na Da Yana jadi Yana itu jalan sebetulnya asli bahasa Nusantara Su Na Da Yana itu jalan untuk mencapai api abadi yang besar sebagai sumber awal dari kehidupan itu yang kemudian di Quran disebut cahaya di atas cahaya itu yang disebut dengan Nur ala Nur dan itu ajaran semua para suci para guru para mursid para sunan para wali para rasul sunadayana sunadayana dibacanya agak cepat sundayana 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 jadi sunday 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 jadi sanday makanya sun itu jadi matahari day itu hari sunday hari matahari kapan hari matahari ahad makanya disana ada jabal namanya jabal ahad kita sering menyebutnya jabal uhud jabal itu gunung ahad itu menyatu jabal uhud gunung tempat menyatu dimana nabi Muhammad menyatu di sidratil muntah di puncak kesadaran berarti puncak kesadaran adalah gunung tempat menyatu oh keren bang ahan bahasa inggrisnya apa sunday kan dari sunday yana itu keren itu kalau kita belajar etimologi itu ketemu titik temunya itu loh kenapa minggu disebut ahad ahad itu kan satu jadi ketika kita menyaksikan matahari rohani pada diri kita disitu terjadi ahad 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 jadi tawhid kita tahunya tawhid ilmu mengesahkan Tuhan pada tawhid yang diajarkan pada lelur kita ilmu tentang mengesah dengan Tuhan mengesah dengan Tuhan ahad mengesah dengan Tuhan ya jumaah 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 berjamaah 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 itu berarti ngumpul ngumpul kita dengan Tuhan sahabat lain melakukan kebaktian hari minggu jadi jangan mengatakan sekali-kali bahwa ya hari yang paling suci adalah hari ini hari yang lain gak suci oh saya beribadah di hari yang paling suci nah orang lain sayang sekali ya mereka ibadahnya bukan di hari suci ini masalah pengertian semua hari ya suci semua harinya bagus tidak ada hari suci tidak ada minggu suci tidak ada bulan suci semua ya suci tergantung sudut pandang kita jadi Quran surat asyam itu cerita apa cerita mata matahari wasyamsi waduhaha demi matahari loh demi matahari matahari yang mana karena di Quran banyak sekali demi demi yang semacam itu demi matahari demi bulan demi bintang banyak sekali saya kasih tau ya semua cuma satu kok demi Allah yang berada di baliknya gitu makanya kalau kita sudah bisa memahami Allah yang nyata Allah yang tidak nyata semua di balik yang nyata ada dia sang keberadaan yang mengendalikan semuanya disitulah muncul yang namanya kesadaran paham ya oke nah saya tidak akan membahas Quran surat asyam tetapi saya akan membahas apa kaitannya kok di Quran surat asyam itu ada pernyataan Allah empat ayat yang sangat keren yang pertama wanapsiu wama sawwaha naps naps itu sering diartikan diri ada juga yang mengartikan jiwa saya sepakat ya dengan terjemahan yang ada jadi naps sering diartikan jiwa gak apa-apa yang penting nanti kita bahas jiwa itu yang mana karena Allah sudah menghembuskan ke dalam diri kita yang namanya ruh fa'iza sawaituhu wa nafaktu fihimirruhi fa'ka'ulahu sajidin ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu aku tiupkan ruhku nah ruhku ini wujudnya adalah nur nur ada kaitannya dengan sam ada kaitan dengan matahari ada kaitan dengan ra tadi ada kaitan dengan na keren banget ini saya bicara dalam bahasa yang sangat universal jadi jangan heran kenapa negara-negara yang paling islami malah justru negara yang mayoritas penduduknya tidak menganut agama islam itu adalah hasil riset dari profesor askari beliau melakukan riset di 207 negara selama 15 tahun menyelidiki negara yang paling islami dan Indonesia masuk kategori nomor 140 dari 207 negara bagus bagus toh 140 ya lebih bagus daripada 141 apa yang diukur yang diukur oleh preposer askari itu bukan ritual yang diukur oleh beliau bukan ritual tetapi yang diukur adalah dampak dari ritual kejujuran tanggung jawab kasih sayang kepedulian kesucian kebersihan ketenangan ketentraman sampai muncul kategori yang kedua ada negara yang paling bahagia di dunia dan negara yang paling bahagia di dunia kita sama sekali tidak masuk nominasinya dan saya pernah berkunjung ke negara yang paling bahagia di dunia jadi saya sudah berkunjung ke norwegia negara paling bahagia di dunia saya ingin tahu apa sih sebetulnya kebahagiaan itu kalau negara itu disebut dengan negara yang paling bahagia di dunia gross national happinessnya paling tinggi ini bukan berbicara GNP bukan gross national product tapi gross national happiness oh udah luar biasa jadi sekarang riset-riset itu sudah maju makanya ranking universitas sekarang tidak bisa ya ditentukan oleh kehendak universitasnya dilihat dari karya yang bisa di upload di dunia maya dari jurnal-jurnal tari indeks yang di upload oleh para penulisnya dan itu ada badan-badan kesedunia yang meranking itu sehingga ranking universitas sekarang semakin terbuka ranking negara pun sekarang menjadi sangat terbuka jadi bisa dibaca semuanya bisa dibaca itu luar biasa baik kita lanjut ya jadi di ayat ini dikatakan wanapsi wamasawaha apa artinya demi diri serta penyempurnaannya demi diri serta penyempurnaannya nah diri mengacu kepada jiwa jiwa adalah bagian dari ruh kenapa nah ini harus dimengerti setiap ditiupkan jiwa ke dalam tubuh selalu disertai oleh Allah dan Rasulnya secara hakikat itu kan cinta kasih semesta yang luar biasa karena apa setiap jiwa ditiupkan ke dalam tubuh untuk dikaryakan di semesta ini dibimbing oleh Allah dan Rasulnya dalam bahasa agama Islam disebutnya Nur Insan didampingi oleh Nurullah dan Nur Muhammad dan itu nyata dalam diri kita itu terbaca ya dalam terminologi agama lain tentu saja mereka berbicara dengan sebutan yang berbeda tapi inti sarinya adalah sama oleh karena itu bagi saya orang baik ya tentu saja siapa saja yang mau mengikuti hati nuraninya apapun bagi saya keyakinannya gitu jadi kembali lagi ke sini demi jiwa serta penyempurnaannya kemudian apa kata Allah fa'alhamaha fujuro hawa taqwa maka Allah mewariskan kepada setiap jiwa dua apa itu kefasikan dan ketakwaan ini harus dipahami salah Allah sendiri kalau begitu kalau saya fasik karena Allah mewariskan kefasikan dan ketakwaan nah ini yang harus dibedah agak dalam sedikit nah jiwa ini jiwa ini kesuciannya bisa dilihat dari pikiran ulangi jiwa kesuciannya bisa dilihat dari pikiran jiwa yang suci tentu saja jiwa yang sering melakukan koneksi dengan yang mahasuci karena dia sering melakukan koneksi dengan yang mahasuci jiwa ini menjadi terterangi oleh cahaya matahari ruhani akibatnya apa si jiwa ini sedang berada dalam keadaan terang benerang nah jiwa yang terang benerang akan berpengaruh pada pikiran yang suci nah jiwa yang kotor karena tidak terakses ke alam-alam tingginya tadi kedua temannya tadi maka dia akan menjadi menjadi gelap gulita akibatnya kegelapan jiwa mempengaruhi kegelapan pikiran oleh kertu maka pikiran cara bekerjanya cuma dua kalau tidak benar ya salah kalau tidak baik ya buruk makanya dulu ketika kita sekolah pertama kali dulu sekolah masih ingat gak ada soal namanya BS masih ingat nah sekarang udah gak ada lagi tuh jadi BS itu biasanya BS ada pernyataan sebelah kanannya kita disuruh menilai pernyataan ini benar atau salah apapun pelajarannya matematika fisika kimia biologi sejarah semuanya BS misalnya pernyataannya negara republik Indonesia dimerdekakan pada bulan Agustus tanggal 17 tahun 1954 B atau S S kan kalian pintar dulu langsung dikasih bulat kan S nya masih ingat kan nah kenapa dulu ada soal BS itulah cara berpikir manusia jadi manusia itu pola pikirnya baru akan memberikan kepuasan kalau ada pembanding itu cara berpikir saja sebetulnya nah tetapi kita menjadi terikat di situ oleh cara berpikir padahal benar salah itu adalah cara berpikir mekanisme pikiran memahami sesuatu harus ada pembanding itu pikiran nah jangan lupa bahwa pikiran bukan diri sejati kita karena diri sejati kita adalah jiwa tadi tetapi pikiran ya pikiran bukan diri sejati kita tapi pikiran menjadi indikator tentang bagaimana jiwa itu kualitas jiwa itu harus dipahami jadi kalau begitu apakah Allah yang mewariskan kepasikan dan ketakwaan atau kita sendiri sebetulnya punya mekanisme untuk memahami sesuatu harus ada dua ada kepasikan ada ketakwaan kalau begitu pertanyaannya kepasikan dan ketakwaan salah apa benar kepasikan dan ketakwaan itu adalah sisi-sisi kebenaran karena tidak ada ketakwaan kalau tidak ada kepasikan tidak ada kepasikan kalau tidak ketakwaan tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin tidak ada orang miskin kalau tidak ada orang kaya paham Tidak ada benar kalau tidak ada salah Tidak ada baik kalau tidak ada buruk Jadi bukan Allah mewariskan kefasikan Tetapi cara kita Cara kita bekerja untuk memahami sesuatu Harus menggunakan pembanding Jadi jangan kemudian buru-buru Wah Allah kan sudah mewariskan saya kefasikan Gak apa-apa saya fasik Karena apa? Kan Allah yang mewariskan Itu yang selama ini dipahami keliru tentang ayat ini Seakan-akan Allah itu Ngasih kefasikan Ngasih ketakwaan Dan kemudian kita disuruh untuk memilih salah satunya Padahal kita disuruh untuk melampaui kedua-duanya Ini nanti akan masuk pada kesucian Ini cara saya mengajar pelan-pelan Supaya dapat dimengerti Baik kita lanjutkan Kod aflaha man zakaha Sungguh beruntung orang yang sudah menyucikan jiwanya Wa kod khoba mandasaha Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya Mari sekarang kita buktikan Apa untungnya kalau kita suci jiwanya Dan apa ruginya kalau kita kotor jiwanya Paham? Oke Tadi indikator suci dan kotornya jiwa Dapat dibaca dari pikiran Masih ingat ya? Oke Sekarang kita masuk pada indikator yang gampang Yaitu pikiran Baik Saya masuk dulu kesini Apa indikator kesucian jiwa? Indikator kesucian jiwa adalah pikiran Nah Tiga ciri kesucian Ini harus dicatat Yang pertama Terbebas dari ketamakan Atau Keserakahan terhadap yang diinginkan Itu indikator pertama Tidak ada orang yang tamak Atau serakah pada yang tidak diinginkan Selalu saja tamak dan serakah itu Terhadap segala sesuatu yang diinginkan Paham? Satu Yang kedua Terbebas dari kebencian terhadap yang tidak diinginkan Itu indikator yang kedua Tidak ada orang yang benci terhadap yang diinginkan Saya benci sekali Kenapa? Karena bulan ini kok saya bisa beli mobil Ada tidak begitu? Tidak ada Saya benci sekali Anak saya Waktu kemarin tes ke perguruan tinggi Diterima di banyak universitas Tidak ada Jadi kalau saya berbicara rakus Tamak pasti terhadap sesuatu yang diinginkan Kalau saya berbicara benci Pasti terhadap sesuatu yang tidak diinginkan Dan yang ketiga Terbebas dari kegelapan batin Nah pertanyaannya sekarang Yuk kita ukur sekarang Apakah jiwa kita suci? Tanya pada pikiran Apakah pikiran saya Rakus terhadap yang diinginkan? Sudah punya mobil Satu pengen dua Dua pengen tiga Tiga pengen empat Terus saja Tidak ada habis-habisnya Ada sahabat baik satu pada kita Pengen nambah dua Tiga Empat Dan tidak siap Kalau ada sahabat yang tidak baik pada kita Pengennya semua sahabat Baik sama kita Pengennya semua orang Baik sama kita Hari ini jadi lurah Besok camat Lusa bupati Lusa lagi pengen gubernur Nah jika perlu Di setiap jabatan itu Jabatannya Selama-lamanya Jadi kalau menggunakan indikator ini Pertanyaannya sekarang bagi kita Apakah kita hari ini orang suci? Jawab dong Diam semuanya Jadi orang suci itu dilihat dari tiga aspek Yang pertama Pikirannya sudah tidak lagi Rakus dan tamak terhadap segala hal yang diinginkan Yang kedua Pikirannya sudah selesai Dari kebencian terhadap segala hal yang tidak diinginkan Dan yang ketiga Batinnya sudah tidak berada dalam kegelapan Karena apa? Saya bilang tadi Batin yang gelap akan berpengaruh pada pikiran Jadi kalau menurut tiga indikasi ini Pertanyaannya sekarang Apakah saya orang suci atau tidak? Rek iraha Jadi sekarang saya balik lagi ke ayat ini Kita buktikan sekarang Apakah betul bahwa Orang yang suci itu Jiwanya beruntung? Apakah betul bahwa orang yang kotor jiwanya itu rugi? Sekarang kita buktikan Kita sudah punya mobil satu Pengen Dua Pengen Tiga Pengen empat Coba Ikuti semua pengennya Hasilnya apa? Banyak mobil bukan? Setelah itu mobil banyak berderet Berikutnya apa? Bingung makanya bukan? Setelah berderet-deret itu mobil Bingung bayar pajaknya bukan? Itu mobil semua kehujanan Ungal poe, pagawean Ngan nyuci mobil Betul gak? Apa untungnya? Ujungnya apa? Ujungnya ketika dia sudah punya segalanya Yang paling berbahaya adalah Dia takut kehilangan semua yang sudah dia punya Jadi Quran itu keren secara saintifik Quran itu bilang Beruntunglah mereka yang berhasil menyucikan jiwanya Jadi orang yang suci jiwanya Satu indikatornya Dia tidak rakus terhadap yang dia ingin Begitu dia selesai dari kerakusannya Dia berbebas dari penderitaan Dan saya buktikan berulang kali Bahwa sebetulnya Semua sumber penderitaan manusia adalah Keinginan Karena kita ini sering tidak adil Sering mengukur orang lain dengan ukuran kita Mulai sekarang cobalah setiap orang Ukur dengan ukurannya masing-masing Anak SD 6 tahun Belajar berhitung 4 tambah 4 Liur Dia ambil tangan Jari 4 Dia ambil jari 4 Orang tuanya bilang Ayo 4 tambah 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Li lah Atu Tolong dihitung Oh iya mah Lanjutkan Tuh orang tua Karena dia ukur anak dengan ukuran dia Dia bisa begitu Anak gak bisa Kalau ini 4 Maneh nyaho Ya opat Budak macah nyaho Makanya anak kecil akan berhitung dari sini Satu Dua Tiga Empat Li lah teing Atu jang Li lah teing Iya mengestong dihitung Gak opat sebaraha Langsung 5 Kacau pikirannya Karena Anak ini Belum mengerti Kalau itu 4 Ngerti gak? Itulah yang membuat kalian konflik setiap hari Karena apa? Kalian ukur setiap manusia dengan ukuranmu Harusnya ukur setiap orang dengan ukuran dia Ikan ukur dari kemampuannya berenang Jangan ngukur ikan dari kemampuan memanjat pohon Ideot tah lauk Monyet yang diukur dari kemampuan berenang Monyet Marsep nantai luluncatan Monyet ditanggajai Ideot monyet Nah kita sering semua orang ingin sesuai dengan ukuran kita Bukankah sumber penderitaan kita itu adalah salah ukur? Suami istri tiap hari berantem Apa masalahnya? Karena suami mengukur istri dengan ukuran dia Tidak diukur istri dengan ukuran istri Istri mengukur suami dengan ukuran dia Tidak diukur suami dengan ukuran suami Apa yang terjadi? Ingin semua orang diukur dengan ukuran saya Sarwa weh Ngukur jalan pakai stopwatch Bawa stopwatch Nuju naman ibu Nuju ngukur panjang jalan Pakai stopwatch Salah ukur ibu Nepi kakiamat Mual penak Panjang jalan Dan ngukur panjang Mekuduku meteran Begitu salah ukur Hasil ukur tidak valid Jadi sebetulnya siapa orang suci itu? Lihat saya semuanya Ternyata kita sudah bisa membuktikan sekarang Semakin kita Membiarkan keinginan meraja lela di pikiran kita Dan semakin kita mengikutinya Semakin banyak penderitaan Yang akan terjadi Saya berulang kali mengatakan Anda sakit hati bukan karena orang Tapi anda sakit hati Karena anda berharap Orang seperti yang anda mau Anda ukur orang dengan ukuran anda Nyari hatewai Ini pengumuman dari saya sekarang Yang masih suka sakit hati ini Kotor jiwanya Ini supaya gampang ukurnya Karena selama ini kalian menganggap Kalian itu suci Karena apa? Berapa rakaat sholatnya Berapa rakaat tahajudnya Berapa jud kalian baca Quran Itu yang kalian pakai Jadi kesucian seseorang Jelas Tidak bisa dilihat dari Berapa banyak ritual Yang dilakukan Karena ritual itu Ujung-ujungnya Akhlak Kalau ritual Tidak membangun Akhlak Buat apa? Kan saya bilang tadi Sholat itu adalah instrumen Sholat itu sarana Bukan tujuan Tujuan utamanya adalah Membentuk ahlak Supaya dia terbebas Dari perbuat keci dan munkar Jadi orang-orang yang Suci karena sudah sholat Tapi dia belum pernah Mengukur dirinya Tingkat kesuciannya Ini saya kasih tahu Instrumennya Mulai sekarang Ukur kesucianmu Dengan tiga instrumen ini Jadi yang pertama Ukur Kesucianmu dari Terbebasnya dirimu Dari apa? Dari ketamakan Dari kerakusan Terhadap segala hal Yang kamu inginkan Jadi kalau orang jadi RTH yang seumur hirup Kotor jiwanya Mau diganti Ini contoh Serius banget Ya gak ada yang mau Akibatnya seumur hidup Ini contoh Pokoknya Apapun Yang bersangkut Paut dengan Kemelekatan kita Kepada yang kita inginkan Secara terus menerus Dan tidak siap Untuk menerima Yang sebaliknya Itu Tanda Bahwa Jiwa kita Kotor Gampang gak Ngukur Sekarang Kesucian dengan Kekotoran Gampang? Gampang sekali Saya tadi pagi Marah Kenapa marah? Karena orang kerja di rumah Begitu Saya mau pakai baju Ternyata bajunya Ternoda Kotor Jiwanya Saya seringkali Menggunakan baju Saat dipakai Ternoda Saya diam-diam Ke kamar mandi Saya ambil Sikat gigi Saya gosok aja Setelah itu Diam-diam Saya ambil setrika Saya setrika Tidak tahu Orang yang kerja di rumah Saya tidak pernah marah Kepada mereka Cuma urusan-urusan Yang semacam itu Saya pahami dia Karena dia itu Kerjanya banyak Saya pahami dia Karena tugasnya Dari saya Terlalu banyak Gimana kalau dia itu Cerdas Punten pak Acuk bapak Tegapali re Margi abita Dari orang kebapannya Seerteng Tetapi orang kerja di rumah Tidak mungkin ngomong begitu Pahami Kalau dia pun punya Suara itu dalam dirinya Saya kalau disajikan sayur Kurang garam Saya suruh dia dulu Pergi ke warung Baru saya ke dapur Ambil garam Biar dia tidak tahu Kalau itu sayur Kurang garam Dan biar juga tidak tahu Kalau saya ngambil garam Untuk menambah itu Saya jaga perasaannya Karena pak Kalau saya ke dapur Ngambil garam Nanti dia tersinggung Aluh Gendingan sayur Tegilang garam Dia akan merasa Bersalah Ciptakan kenyamanan Walaupun itu orang kerja Di rumah kita Beri penghargaan Pada dia Bikin sayur itu capek Jangan mentang-mentang Kita ini karena Majikan yang menggaji mereka Lalu dengan telunjuk Kita mengatakan Mereka salah Ini soal kesucian Sayur kurang Amek Baju gak rapih Marah Kotor Jiwamu Saya tidak akan lihat Berapa rakaat sholatmu Saya tidak akan lihat Berapa rakaat tahajudmu Saya juga tidak penting Tanya Berapa juj Kau membaca Quran setiap hari Agak kencang nih hari ini Saya gak tahu Pokoknya saya hari ini Pengennya ngegas aja Ini kayaknya banyak yang kotor Hari ini Kalau saya pengen ngegas Terus itu Pasti itu ada masalah Disini Gak mungkin Saya ngomong begini Tiba-tiba Kalau semuanya sudah suci Gak mungkin Saya ngomong ini Jadi cara untuk melihat Seseorang suci Atau tidak suci Lihat Saat dia berhadapan Dengan kontradiksi Lihat secara sepontan Saat dia marah Saya kasih tahu Sama kalian Tidak ada Marah Yang sepontan Marah Akumulasi Marah adalah Penjumlahan dirimu Penjumlahan sifatmu Aduh tadi Abdi Ngamak Datuk Karawas Sepontan Tuh Cari pembenaran Gak ada marah Sepontan Itulah pribadimu Yang sebenarnya Jadi ketika kita Membangun Kesabaran Terus menerus Sekali saja kita marah Sudah habis Semua kesabaranmu Itu yang disebut Dengan kecelakaan Spiritual Jadi kalau Susah memahami Bahasa saya Terlalu ilmiah Gampang sekali Nyeri hati Kotor Jiwanya Itu saja Gampang marah Kotor Jiwanya Gampang tersinggung Kotor Jiwanya Melotot Kotor Jiwanya Jadi saya Bicara Kotor Gimana ayah Kalau saya Mengeluh Kotor Mengeluh itu Sebetulnya Pasti terhadap Sesuatu yang Kamu gak suka Kak Ayah Ayah boleh curhat Boleh Sudah tahu Dia kotor Belum curhat Sudah saya tahu Ya saya biar tahu Kan dia kotor Saya izinkan curhat Apa curhatnya Ternyata Isi curhatnya Adalah Menceritakan Ketidakpuasan Dia pada pasangannya Bukankah itu Kotor Jadi hari ini Saya Kasih hadiah kalian Sebuah instrumen Yang sangat keren Untuk mengukur Kesucianmu Karena selama ini Instrumen Yang kita gunakan Tidak tepat Paham? Oke Yang kedua Kan tadi Beruntunglah Mereka yang Menyucikan jiwanya Dan merugilah Mereka yang Mengotorinya Mari kita buktikan Sekarang Tadi untung kan Untung Yang menyucikan jiwanya Lihat saya semuanya Ada peristiwa Yang tidak Menyenakan Contoh sederhana aja Yang kecil aja Orang Janji Sama kita Mau bayar Utangnya Seminggu Dihitung tuh Senin Selasa Robo Kamis Jumat Sabtu Minggu Gensiah Senin Begitu Senin Subuh Subuh Sampai lupa Berdoa Subuh Sampai lupa Berterima kasih Kalau hari itu Dia masih Bernafas Subuh Sampai lupa Berterima kasih Kalau dia bisa melihat Subuh Sampai lupa Berterima kasih Kalau dia sehat Subuh Sampai lupa Berterima kasih Kalau dia masih hidup Karena dari kemarin Bahkan semua Yang lalu Nuduh pikiran T Senin Tiba lah Waktunya Senin Kemudian Telepon Begitu Ditelepon Duh Punta Yungkun Sarantos Dacan Ayah Anubitiasa Dibayar Marah Marah itu Karena kita gagal Memahami orang Coba pahami Saya yakin Orang itu Kalau sudah punya uang Akan mengembalikan Saya doakan Semoga dia Berkelimpahan Rejeki Bisa bayar Utang pada saya Dan kemudian Dia juga punya Tabungan Kenapa kita Tidak ada Sedikitpun Keinginan Untuk mendoakan Dia Agar dia Berkelimpahan Yang dituntut Dari dia adalah Bayar utang Sebagaimana janji Hari Senin Kotor Jiwamu Kalau saya bicara Begini Ternyata di dunia Kotor KB Ya Banyak sekali Yang berurusan Dengan saya Soal Soal perkara Yang begini Ya sudah Saya cuma bisa Mendoakan Semoga Mereka-mereka itu Diberi Berkelimpahan Rejeki Sehingga bisa Menyelesaikan Seluruh Urusannya Atau Yang paling gampang Adalah Sudah Itu berarti Bukan rejeki saya Gampang Selesai Daripada mikirin Karena apa Kemana pikiran Diarahkan Kesitu energi Mengalir Kalau kita Mengarahkan Pikiran kita Pada uang Yang dipinjam Berarti uang Kita Ngan sakit Arahkan pikiran Pada rejeki Yang akan datang Lebih banyak lagi Dari Allah Anggap itu Tabungan Ini adalah Teknik Mengolah Pola pikir Jadi sebetulnya Kesucian diri Seseorang Bisa dilihat Dari Cara dia Berpikir Pola pikirnya Kenapa Semua Ketidakbahagiaan Dia Berawal dari Pola pikir Yang salah Pola pikir Yang tercelah Makanya Siapapun Yang sudah punya Pola pikir Yang cerdas Yang keren Bahagia Setiap saat Jadi ciri Orang yang Suci itu kan Bahagia Beruntung Ayo Kita ulangi lagi Karena ayat ini Sering dibaca Di banyak pelatihan Tetapi belum Dibedah Secara mendalam Seperti ini Beruntung Mereka yang Menyucikan Jiwanya Karena jiwa yang Suci Berpengaruh Pada Pola pikir Yang cerdas Pola pikir Yang benar Dan orang Yang pola pikirnya Benar Tidak akan Pernah Tidak bahagia Setiap saat Jadi Bagaimana Kalau saya Hari ini Belum bahagia Kotor Jadi Indikator Yang lebih Keren lagi Cara mengukur Kesucian jiwa Kita Selalu Bahagia Setiap Saat Apapun Yang terjadi Sucilah Jiwamu Beruntunglah Hidupmu Maka Orang yang Semacam itu Wajahnya Selalu Bersinar Menyenangkan Senyumnya Penuh Persahabatan Orang yang Kotor jiwanya Matanya Saja Penuh Dengan Curiga Assalamualaikum Candi buka Pintu Saja Allah Buar Kenyum Duit Jadi Kecurigaan Itu Berawal Dari Mana Itu Dari Kebencian Kebencian Berasal Dari Kotornya Jiwa Kita Belum Datang Orang Ke rumah Kita Pintu Belum Dibuka Kita Sudah Curiga Kalau Dia Mau Pinjam Uang Apa Enggak Kotor Itu Beruntung Enggak Orang yang Suci Sudah Merasakan Untungnya Jiwa Suci Kalian Kalau ngomong Enggak Jelas Ditanya Sama Saya Beruntung Enggak Kalau jiwa Suci Beruntung Ntar dulu Ada pertanyaan Lanjutannya Sudahkah Merasakan Untungnya Ketika Jiwamu Suci Pernah Berapa Sering Coba Dihitung Frekuensi Dalam Sehari Berapa Banyak Sucinya Berapa Banyak Kotornya Kalau Dilihat Dari Wajahnya Saya Ragu Maaf Ini harus Dibuka Harus Terus Terang Karena Kalau Enggak Terus Terang Enggak Ngerti Dikiranya Kalau Kalian Pakainya Sudah Rapih Kayak Gini Sarai Suci No Nih Yang Kayak Gini Yang Sebelah Kiri Yang Pakainya Putih Putih Semua Emangnya Suci Ntar Dulu Ntar Dulu Ntar Dulu Jadi Kalau Di Quran Itu Bahasanya Singkat Suci Apa Berbahagialah Orang Yang Suci Jiwanya Kan Kalian Harusnya Nangkap Oh Yang Suci Jiwanya Itu Bahagia Tanya Diri Kita Saya Bahagia Enggak Oh Kalau Saya Enggak Bahagia Berarti Saya Kotor Gitu Aja Cuma Kita Sering Tidak Jujur Dan Jelimet Mencari Pemenaran Untuk Membenarkan Diri Uh Saya Mendawamkan Wudhu Kentut Dikit Wudhu Pipis Wudhu Bersentuhan Wudhu Ya Bagus Kalau Ada Kesadaran Di Sana Kalau Wudhunya Itu Ada Kesadaran Coba Coba Wudhu Ketika Membasuh Tangan Saat Air Itu Sedang Jatuh Ke Tangan Ini Terima Kasih Air Terima Kasih Ya Allah Dengan Tangan Yang Keren Ini Yang Luar Biasa Ini Tanpa Tangan Aku Tidak Bisa Makan Tanpa Tangan Aku Tidak Bisa Berkarya Tanpa Kamu Saya Tidak Bisa Apa Apa Tanpa Tangan Gatol Saya Tidak Bisa Menggaruk Tanpa Tangan Bagaimana Saya Bisa Melumurkan Sabun Ketubuh Saya Tanpa Tangan Bagaimana Rambut Saya Bisa Bersih Karena Sampo Tidak Bisa Dilumurkan Ketangan Saya Pernah Begitu Kalau Wudhu Model Kayak Gitu Ada Sugesti Ada Afirmasi Menimbulkan Kesadaran Saya 5 Kali Kalian Wudhu Keren Kalau Wudhu Cepat Ketika Membasu Mulut Ya Allah Jangan Satu Katapun Keluar Dari Mulut Ini Yang Membuat Orang Tersinggung Dengan Kata Kataku Jangan Pernah Ada Orang Yang Terluka Jangan Pernah Ada Orang Yang Berkurang Kebahagiannya Karena Kata Kataku Cuci Itu Dengan Afirmasi Cuci Dengan Sugesti Bukan Sekedar Air Mas Bukan Urusan Pahala Di Akhirat Ayo Beresan Ketika Masukkan Air Ke Hidung Sampai Terasa Di Sini Masuk Ke Sini Secara Medis Itu Bisa Menimbulkan Kesehatan Yang Luar Biasa Bebas Dari Sinusitis Tetapi Saat Masukkan Air Ke Hidung Masukkan Bahu Surga Kedalam Hidung Itu Doanya Rasulullah Apirmasi Sugesti Diri Kita Keren Ketika Membasu Membasu Kepala Bukan Hanya Air Sud Di Quran Tidak Ada Basu Kepala Di Quran Tidak Ada Mengusap Kepala Di Quran Yang Ada Wamsahu Biru Sikum Sapu Kepalamu Sapu Kepalamu Itu Perintah Quran Apa Yang Kalian Lakukan Selam Ini Ngambil Air Surga Tardul Sapu Kepalamu Saya Kasih Tahu Kalau Sapu Berarti Pakai Apa Pakai Sapu Kalau Nyapu Cari Yang Bersih Cari Yang Kotor Jawab dong Cari Yang Bersih Atau Yang Kotor Nyapu Itu Selalu Cari Yang Kotor Karena Yang Kotor Disinggirkan Bersih Alam Semesta Ini Naturalnya Bersih Buang Semua Yang Kotor Sisanya Bersih Kalau Kalian Nyapu Cari Yang Bersih Udah Salah Makanya Sapu Kepalamu Simboliknya Disapu Begini Tetapi Hakikatnya Buang Cara Berpikirmu Yang Salah Buang Cara Persangkamu Yang Tidak Bagus Buang 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 Semuanya Itu Baru Namanya Nyapu Kepala Kalau Wudhu Yang Kayak Gini Didawamkan Terus Keren Kalau Kalian Wudhu Cuman Segera Kentut Balik Hamur Cahi Gak Dimaksud Saya Ini Persoalan Besar Karena Apa Kita Selam ini Menggunakan Ukurnya Yang Salah Untuk Mengukur Kesucian Kita Kesucian Kita Diukur Dari Ukuran Ukuran Yang Salah Mari Kita Buktikan Orang Suci Itu Bahagia Kalau Kita Belum Bahagia Hari Ini Gak Suci Gitu Jakob Dan Kita Urut Kenapa Saya Tidak Bahagia Oh Ternyata Karena Saya Masih Rakus Dan Tamak Terhadap Apa Yang Saya Ingin Tidak Pernah Selesai Tidak Pernah Puas Itu Sumber Penderitaan Itu Yang Membuat Kamu Mencapai Ketidak Bahagia Lalu Sekarang Kita Buktikan Maka Rugilah Orang Yang Mengotori Jiwanya Kita Buktikan Ketika Kita Kotor Jiwanya Jiwa Menghasilkan Pikiran Yang Kotor Pikiran Yang Tercelak Selalu Menimbulkan Penderitaan Mari Kita Buktikan Orang Tadi Datang Padahal Mau Ngasih Proyek Assalamualaikum Bentar Assalamualaikum Kayak-kayak Sahai Bukan Dijawab Waalaikumsalam Karena Punya Pengalaman Kalau Dia Pernah Pinyam Uang Ah Dia Lagi Padahal Hari Ini Dia Mengasih Proyek Besar Tapi Karena Sudah Kotor Jiwanya Kotor Pikirannya Kemudian Ngaharewos Wartosken Bapak Nuju Kulem Padahal Eta Si Eta Bia Hudang Kene Lepas Rugi Nggak Rugi Padahal Siapa Tahu Dia Datang Ke rumah Kita Mau Ngajak Kita Makan Enak Tetapi Karena Sudah Kotor Jiwa Kita Bahkan Ketika Kita Kotor Pikirannya Kotor Jiwanya Apa Yang terjadi Orang Mau Berbuat Baik Saja Kepada Kita Disangka Berbuat Buruk Apalagi Berbuat Buruk Rugi Nggak Terasa Nggak Ruginya Sekarang Terasa Nggak Ruginya Jadi Baca Quran Itu Begitu Bukan Satu Hari Satu Jud Kebanyakan Dua Ayat Aja Ini Beruntung Orang Yang Menjujikan Jiwanya Tanya Dirimu Apa Untungnya Buktikan Dalam Dirimu Praktikan Ah Apa Si Jiwa Yang Suci Itu Apa Oh Sekarang Saya Sudah Dapat Pengajian Ternyata Cara Mengukur Jiwa Saya Suci Apakah Kepikiran Saya Tercala Atau Tidak Ketika Pola Pikir Saya Bagus Apapun Menjadi Membuat Saya Enak Itulah Tandanya Suci Praktikan Dalam Hidup Oh Untung Dan Ketika Jiwa Saya Kotor Oh Saya Merasakan Ruginya Kan Keren Kalau Ngaji Kayak Gitu Bisa Mengerti Oke Lanjut Kesini Lagi Jadi Tiga Cara Mengukur Kesucian Jiwa Satu Terbebas Dari Ketamakan Atau Keserakahan Terhadap Yang Diinginkan Yang kedua Terbebas Dari Kebencian Terhadap Yang Tidak Diinginkan Ada Hal Yang Tidak Diinginkan Terjadi Pahami Pahami Dan Dan Ternyata Pemahaman Selalu Menimbulkan Ketenangan Rasa Toleransi Pada Diri Selalu Menimbulkan Ketenangan Begitu Dek Segala Sesu Terjadi Oh Jangan Jangan Saya Sedang Dilunasi Karmanya Oleh Allah Terima Kasih Semesta Sudah Saya terima Saja Seutuhnya Biar Saya Bisa Melunasi Utang Karma Saya Saya Tidak Mau Menciptakan Utang Baru Saya Juga Tidak Mau Gagal Meluntasi Utang Lama Selesai Karena Saya Jelaskan Berulang Kali Tidak Ada Sesuatu Yang Datang Dalam Kehidupan Kita Secara Tiba Tiba Kecuali Kita Sendiri Yang Mengundangnya Segala Hal Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Hari Ini Sebetulnya Sedang Mengingatkan Apa Yang Pernah Kita Tanam Di Masa Lalu Yang Ketiga Untuk Mengukur Apakah Jiwa Kita Suci Atau Tidak Perhatikan Saya Apakah Kita Sudah Terbebas Dari Kegelapan Batin Yuk Perhatikan Gimana Indikator Kegelapan Batin Dua Orang Yang Gelap Batin Selalu Dua Satu Salah Persepsi Dua Salah Proyeksi Dia Masuk Ke Ruang Gelap Kemudian Dia Pikir Disitu Ada Ular Karena Gelap Tidak Kelihatan Tidak Jelas Dia Lari Terpontang Panting Sampai Dia Jatuh Sampai Patah Kakinya Pertanyaan Saya Siapa Yang Membuat Dia Itu Jatuh Dan Patah Kakinya Apakah Ular Yang Ada Di Gudang Yang Gelap Tadi Atau Rasa Takut Dia Terhadap Ular Yang Menyebabkan Dia Jatuh Yang Mana Rasa Takut Terhadap Ular Siapa Penciptanya Kenapa Dia Takut Pada Ular Padahal Ularnya Juga Belum Tentu Ada Karena Ruangnya Gelap Paham Sudah Patah Kakinya Dia Datang Lagi Rek Nengel Orai Bawa Panengel Yang Besar Jet Rek Lampu Dihunyalakan Dia Baru Sadar Oh Ternyata Tambang Jadi Semua orang Yang dalam Kehidupan Ini Gampang Menilai Gampang Menghukum Gampang Berpersepsi Gampang Berproyeksi Padahal Dia Tidak Belajar Orang Belajar Agama Dalam Dinilai Sama Dia Karena Berbeda Wah Itu Tidak Bagus Wah Itu Menyimpang Itulah Kegelapan Batin Lengkaplah Sudah Untuk Mengukur Kita Sekarang Apakah Jiwa Saya Suci Atau Kotor Yuk Kita ulang Lagi Satu Apakah Kita Masih Serakah Kepada Yang Kita Ingin Yes Or No Kadang Kadang Berarti Masih Kotor Kadang Kadang Itu Kotor Apakah Saat Ini Saya Sudah Terbebas Terhadap Kebencian Pada Yang Tidak Diinginkan Apapun Yang Terjadi Sudah Tidak Mengganggu Saya Yes Or No Kadang Kadang Yang Ketiga Apakah Saya Masih Berpersepsi Salah Apakah Saya Masih Melakukan Proyeksi Dan Interpretasi Yang Salah Terhadap Segala Peristiwa Tiga Ini Kalian Pakai Untuk Ngukur Ini Keren Sekali Disitu Kita Akan Sadar Oh Ternyata Ritual Yang Saya Lakukan Selama Ini Ternyata Tidak Membangun Apa-apa Terhadap Kesucian Jiwa Saya Buktinya Saya Masih Seperti Ini Nah Kalau Sulit Untuk Menerapan Yang Tiga Ini Ada Satu Instrumen Yang Sangat Keren Ini Dengan Akurasi Yang Sangat Luar Biasa Tanya Diri Kita Apakah Saya Bahagia Atau Tidak Kalau Bahagia Yes Berarti Jiwanya Sudah Suci Kalau Masih Uring-uringan Gampang Mengeluh Gampang Marah Konflik Dengan Banyak Orang Anda Masih Kotor Jiwanya Gak Peduli Tahajud Jumber Raka Raka Gak Penting Bagi Saya Apakah Tahajud Tidak Berkontribusi Membuat Jiwa Yang Suci Yes Kalau Sadar Sekali lagi Kalau Sadar Kalau Kalian Tahajud Bahkan Ketika Ada Masalah Saya Yakinkan Pada Kalian Tambah Banyak Masalahnya Kata Allah Kalau Kamu Dikurangi Masalahnya Nanti Kamu Berhenti Tahajud Karena Kamu Tahajud Berbasis Masalah Maka Aku Akan Berikan Masalah Lebih Banyak Lagi Ini Yang Kata Rasul Amal Tergantung Pada Niat Hati Hati Saya Sering Mengajarkan Kepada Kalian Semuanya Kalau Kalian Berbuat Baik Tolong Jangan Memikirkan Balasan Dari Kebaikan Mu Karena Apa Kalau Kalian Memikirkan Balasan Dari Kebaikan Mu Maka Kau Akan Mendapatkan Sesuatu Sesuai Yang Kamu Pikirkan Saja Lalu Allah Yang Maha Tak Terbatas Dibatasi Oleh Batasan Batasan Pikiran Mu Makanya Saya Kasih Tahu Kalau Mau Melakukan Kebaikan Lakukan Saja Bahwa Semesta Nanti Ngasih Hadiah Alhamdulillah Gitu Saya Kerja Sudah 31 Tahun Saya Baru Saja Kemarin Dapat Satya Lencana Dari Presiden Atas Pengabdian Saya 30 Tahun Jadi Dosen Alhamdulillah Selama 30 Tahun Saya Tidak Menderima Gaji Karena Gajinya Saya Saya Serahkan Pada Istri Saya Bahkan Sampai Sekarang Saya Tidak Tahu Berapa Jumlah Gaji Saya Yang Pegang ATM Dia Yang Pegang Kartunya Dia Yang Pegang Mobil Banking Dia Transfer Ke Saya Langsung Ke Dia Jadi Saya Tahu Jadi Saya Terbebas Dari Pikiran Bahwa Saya Bekerja Untuk Uang Saya Bekerja Bismillahirrahmanirrahim Karena Saya Sedang Menjadi Kepanjangan Tangan Allah Menyampaikan Cinta Kasih Allah Lewat Peran Yang Diberikan Pada Saya Menjadi Dosen Untuk Menyampaikan Ilmu Kepada Mereka Yang Butuh Cinta Kasih Tuhan Itu Saja Hadiahnya Adalah Duit Tinggal Tanggal Setiap Tanggal 1 Dan Tidak Usah Dipikirkan Tanggal 1 Pasti Datang Keren Enggak Makanya Kemana Pikiran Kita Diarahkan Kesitu Energi Mengalir Kalau Saya Percaya Bahwa Hidup Saya Adalah Gaji Saya Maka Saya Hanya Akan Mendapatkan Uang Dari Gaji Saya Jadi Kenapa Saya Punya Uang Dari Tempat Lain Karena Saya Tidak Memikirkan Uang Makanya Disitulah Yang disebut Disitulah Kita Akan Dikasih Oleh Allah Rejeki Dari Arah Yang Sama Sekali Kita Tidak Menyangkanya Itu Kalimat Keren Banget Kalau Bagi Saya Kamu Akan Diberikan Rejeki Dari Arah Yang Tidak Kamu Sangka Berarti Kalau Kita Menyangka Rejeki Kita Cuma Dari Situ Yaitulah Rejekimu Cuma Segitu Dari Yang Tidak Disangka Lebih Besar Lebih Berkah Lebih Melimpah Dari Yang Kita Sangka Lihat Orang-orang Yang Pikirannya Kecil Berbuat Baik Selalu Dikaitkan Dengan Apa Yang Dia Dapat Ya Sekecil Itu Rejekinya Ini Ini Kasih Tahu Ilmu Dari Saya Ilmu Kaya Yang Luar Biasa Mulai Sekarang Lakukan Kebaikan Sebagaimana Allah Melakukan Kebaikan Padamu Tanpa Ada Harapan Tanpa Keinginan Lihat Buktikan Oleh Kalian Setelah Kalian Mengubah Sudut Pandang Seperti Itu Keberkahan Mulai Datang Buktikan Kalau Ngomong Itu Jangan Ngasal Buktikan Buktikan Jadi Sekarang Saya Sudah Kasih Tiga Instrumen Untuk Mengukur Tingkat Kesucian Jiwa Paham Sudah Bisa Melakukan Pengukurannya Kalau Tidak Bisa Menggunakan Yang Tiga Cukup Satu Saja Gimana Caranya Apakah Saya Hari Ini Bahagia Saya Bahagia Kenapa Karena Bahagia Itu Ternyata Ada Di Pikiran Saya Karena Pola Pikir Saya Sudah Bagus Apapun Yang Terjadi Di Luar Tidak Ada Benar Salah Bagi Saya Tidak Ada Baik Buruk Bagi Saya Semua Yang Terjadi Saya Yakin Itu Dalam Kebenaran Karena Tidak Ada Satu Peristiwapun Di Belakangnya Tanpa Kehadiran Sama Keberadaan Keren Sudah Enak Jadinya Nah Sekarang Saya Bersih Atau Kotor Suci Atau Kotor Itu Sekarang Kita Lanjutkan Nah Lanjutannya Adalah Bagaimana Cara Menyucikan Jiwa Bagaimana Cara Mencapai Kesucian Ini Ada Hubungan Satu-satu Perhatikan Saya Tadi Indikator Kotornya Indikator Kotor Bersihnya Jiwa Adalah Pola Pikir Pola Pikir Yang Dibangun Oleh Jiwa Jiwa Yang Terkoneksi Dengan Sang Maha Jiwa Terkoneksi Atau Tidak Nah Sekarang Untuk Melihat Untuk Melatih Apakah Saya Hari Ini Masih Memiliki Ketamakan Dan Keserakahan Pada Yang Saya Ingin Latihannya Adalah Satu Melatih Diri Dengan Kerelaan Melatih Diri Melepaskan Dua Yang Mesti Lepaskan Satu Materi Dua Imateri Melepaskan Materi Menurut Saya Mudah Walaupun Masih Banyak Orang Yang Kesusahan Kalau Kalian Melepaskan Yang Materi Saja Susah Apalagi Yang Melepaskan Yang Imateri Contoh Orang Menyakiti Kita Itu Imateri Saya Bisa Melepaskan Itu Semua Sampai Saya Bisa Selesai Dengan Diri Saya Sendiri Itu Jauh Lebih Berat Daripada Melepaskan Yang Materi Yang Materi Gampang Kok Melepaskannya Jadi Kalau Kalian Ini Mohon Maaf Materi Saja Melepaskannya Masih Susah Apalagi Yang Imateri Kalau Duit Saja Melepaskannya Masih Itung-itungan Apalagi Memaafkan Jangan Berpikir Kejauhan Itu Sebabnya Mengembangkan Mengembangkan Diri Untuk Melatih Diri Agar Memiliki Kerelaan Dalam Melepaskan Yang Bersifat Materi Dan Imateri Kuncinya Tiga Satu Pemahaman Dua Pemaafan Yang Ketiga Toleransi Ini Satu Pemahaman Dua Pemaafan Tiga Toleransi Seperti Contoh Contoh Saya Tadi Ada Orang Berhutang Kepada Kita Dia Tidak Bisa Membayarnya Sudah Bangun Pemahaman Bangun Pemaapan Bangun Toleransi Pada Diri Kalau Ini Yang Tiga Dibangun Apa Yang Terjadi Insya Allah Kita Akan Mudah Sekali Mencapai Kerelaan Kita Mudah Sekali Mencapai Yang Namanya Melepaskan Contoh Kita Sulit Sekali Melepaskan Materi Pahami Oleh Kita Materi Itu Apa Misalnya Uang Yuk Kasih Pemahaman Saya Banyak Uang Buat Apa Ayo Tanya Pada Diri Kita Saya Mengumpulkan Uang Banyak Buat Apa Yuk Tanya Pada Diri Kita Bukankah Semua Yang Kita Kumpulkan Akan Ditinggalkan Beri Pemahaman Diri Yang Akan Saya Bawa Bukan Yang Saya Kumpulkan Yang Saya Bawa Adalah Yang Saya Bagikan Yang Akan Saya Bawa Adalah Yang Saya Berikan Untuk Menolong Orang Lain Yang Membuat Orang Lain Bahagia Pahami Pelepasan Materi Akan Terjadi Sekarang Bagaimana Kita Memiliki Pemaapan Terhadap Apa Terutama Terhadap Segala Hal Yang Bersifat Imateri Orang Nyakiti Kita Orang Merendahkan Kita Orang Membuli Kita Orang Menghina Kita Dan Lain Sebagainya Itu Imateri Itu Pun Harus Direlakan Bagaimana Cara Menyakannya Hubungkan Dengan Hukum Karma Saya Yakin Orang Ini Tidak Datang Secara Tiba-tiba Pada Saya Saya Yakin Kalau Saya Punya Hubungan Dengan Orang Ini Saya Yakin Di Hidupan Yang Dulu Mungkin Saya Pernah Melakukan Yang Sama Pada Orang Ini Dan Sekarang Semesta Sedang Mengurei Semua Utang Karma Saya Dan Saya Selesaikan Disini Itu Namanya Pemaafan Hati-hati Memaafkan Bukan Menghapuskan Tapi Memaafkan Mengambil Pelajaran Dan Yang Ketiga Adalah Toleransi Jadi Kenapa Barusan Ada Musik Lalu Masuk Disini Terima Saja Jangan Jangan Dulu Dia Sedang Kajian Saya Nyanyi Nyanyi Di Kajian Dia Jadi Saya Terima Saja Saya Toleran Terhadap Dia Makanya Tidak Perlu Di Stop Biarin Saja Jadi Kalau Di Youtube Nanti Ada Yang Dengar Kok Ayah Guru Sedang Cerama Kemudian Ada Dengar Musik Itu Karma Saya Tidak Mungkin Kalau Saya Tidak Melakukan Itu Makanya Saya Tidak Terganggu Sama Dia Makin Kencang Suara Saya Makin Kencang Ini Namanya Toleransi Ini Dibuktikan Langsung Betul Nggak Apakah Kita Bisa Menerima Kontradiksi Ini Tidak Usah Saya Keluar Kemudian Marah Marah Kamu Kurang Ajar Saya Sedang Ngasih Pengajian Lalu Mereka Akan Bingung Pada Saya Ini Yang Ngaji Kami Masa Kita Yang Sedang Ngaji Katanya Tingkat Kesadarnya Tinggi Harus Marah Sama Mereka Biarkan Saja Mereka Cari Nafkah Tolong Yang Keluar Kasih Uang Kasih Uang Jangan Merasa Terganggu Dengan Yang Begini Justru Itu Peringatan Bagi Kita Jadi Tidak Ada Sebetulnya Yang Mengganggu Kita Semua Masalah Akan Menjadi Masalah Karena Anda Masalahkan Apa Masalahnya Jadi Kalau Orang Merasa Terganggu Nanti Yang Dengar Rekaman Saya Kotor Ini Ujian Karena Ini Ceramahnya Apakah Jiwa Anda Suci Atau Kotor Langsung Ada Ujiannya Apa Tidak Keren Semesta Itu Luar Biasa Kontan Jadi Ini Kalian Sedang Latihan Melatih Diri Dengan Kerelaan Yuk Kita Relakan Jadi Kalau Tadi Sempat Anda Marah Karena Ada Musik Itu Kotor Anda Saya Yang Ceram Enggak Marah Ini Adalah Praktek Langsung Dalam Kehidupan Yang Kedua Untuk Membebaskan Diri Dari Kebencian Terhadap Yang Kita Tidak Ingin Latihannya Apa Melatih Diri Untuk Mengembangkan Cinta Wah 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 Ini Yang Paling Susah Bagaimana Cara Mengembangkan Cinta Harus Ada Instrumennya Harus Ada Medianya Satu-satunya Media Yang Keren Untuk Mengembangkan Cinta Adalah Hadirnya Orang-orang Yang Tidak Punya Cinta Jangan Mimpi Kalian Belajar Cinta Dari Orang Yang Penuh Cinta Keliru Jadi Sekarang Tanya Pada Dirim Kenapa Saya Kok Dipersatukan Dengan Orang-orang Yang Semacam Ini Keras Kepala Kalau Ngomong Menyakitkan Kalau Ngomong Selalu Menusuk Nusuk Merendahkan Menghina Bla 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 Dan Lain Sebagainya Sekarang Kau Lihat Itu Sarana Semesta Untuk Mengembangkan Cintamu Kau Lari Dari Mereka Gagal Kalian Mengembangkan Cinta Apa Yang Kalian Lakukan Selama Ini Hanya Berteman Dengan Orang-orang Yang Baik Padamu Hanya Berteman Dengan Orang-orang Yang Simpati Padamu Hanya Berteman Dengan Orang-orang Yang Menyanjung Nyanjung Itu Gagal Belajar Mengembangkan Cinta Keren Guru 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 Sangat Keren Untuk Mengembangkan Cintaku Lihat Sehari-hari Kita Berinteraksi Saya Sedang Menyelesaikan Urusan Tanah BSI Di Jelekong Berinteraksi Dengan Si A Si B Si C Si D Saya Pandang Mereka Semua Adalah Guru-guru Saya Yang Keren Saya Tidak Tolak Kehadiran Mereka Saya Ikuti Saja Kenapa BSI Jadi Di Jelekong Atau BSI Tidak Jadi Di Jelekong Dua-duanya Akan Saya Tinggalkan Nggak Peduli Saya Yang Akan Saya Bawa Adalah Pelajaran Yang Saya Dapat Selama Proses Membangun Itu Itu Yang Akan Melekat Dalam Diri Saya Apakah Disana Nanti Akan Terbangun Gedung-gedung Yang Hebat Tidak Peduli Saya Atau Tidak Jadi Dibangun Tidak Peduli Saya Yang Penting Hari Ini Saya Bisa Apa Itu Yang Saya Lakukan Dan Hari Ini Saya Berinteraksi Dengan Banyak Orang Untuk Memuji Kesabaran Saya Itu Yang Akan Saya Bawa Kalau Saya Bisa Ambil Pelajaran Makanya Anda Mertanya Sama Saya Apakah Kampung Panisan BSI Itu Akan Terbentuk Berapa Lama Lagi Pertanyaan Yang Tidak Pernah Saya Jawab Tidak Penting Yang Penting Adalah Apa Yang Bisa Saya Lakukan Hari ini Saya Lakukan Saya Berinteraksi Dengan Siapa Saya Sabar Saya Layani Semuanya Itu Yang Yang Saya Bawa Itu Yang Mendewasakan Saya Bukan Hasilnya Jadi Dibangun Enggak Jadi Dibangun Dua-duanya Akan Saya Tinggalkan Yang Enak Dan Yang Enak Dua-duanya Saya Tinggalkan Orang Baik Dan Yang Tidak Baik Dua-duanya Saya Tinggalkan Rumah Saya Bagus Atau Rumah Saya Tidak Bagus Dua-duanya Saya Tinggalkan Rumah Kontrakan Atau Bukan Kontrakan Dua-duanya Ditinggalkan Kata Anak Muda So What Gitu Loh Mau Apa Lagi Apa Yang Membuat Anda Masalah Semua Semua Masalah Adalah Karena Kita Menciptakan Masalah Dengan Pikiran Kita Sendiri Jadi Sekarang Kalian Tahu Rumusnya Semua Masalah Berawal Dari Jiwa Yang Kotor Jadi Kalau orang Sudah Jiwanya Bersih Tidak Ada Masalah Apa Apa Masalahnya Nah Jadi Yang Kedua Melatih Diri Untuk Mengembangkan Cinta Ya Memang Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Melakukan Asusila Tidak Berbohong Tidak Makan Dan Minum Berlebihan Itu Adalah Trik-triknya Itu Sarana Sarananya Ini Sarana Untuk Mengembangkan Cinta Yang Ketiga Bagaimana Cara Kita Membebaskan Diri Dari Kegelapan Batin Cara Mencapainya Dengan Cara Melatih Diri Menghubungkan Jiwa Dengan Sang Maha Jiwa Disitulah Pentingnya Kita Meniti Kedalam Diri Disitulah Kita Pentingnya Mengakses Sang Matahari Ruhani Agar Jiwa Kita Yang Gelap Batin Kita Yang Gelap Menjadi Terang Benderang Saya Yakinkan Para sahabat Siapapun Yang tekun Untuk Meniti Kedalam Diri Untuk Mengakses Nur Al-Nur Dalam Diri Maka Saya Pastikan Tidak Mengalami Kegelapan Batin Makanya Dikuran Surat Al-Fajar Fajar Berarti Fajar Itu apa Fajar Fajar Siapa Jiwa yang Tenang Jiwa yang Sudah Selesai Jiwa 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 Sudah Suci Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Yang Sudah Tidak Konflik Bagaimana Saya Bisa Melihat Jiwa Itu Tenang Lihat Pikirannya Sudah Selesai Enggak Dengan Dirinya Kalau Pikirannya Masih Berkonflik Makanya Konflik Yang Terjadi Antara Anda Dengan Orang Lain Itu Berasal Dari Mulut Anda Dan Konflik Yang Terjadi Dengan Orang Lain Itu Berasal Dari Pikiran Anda Karena Mulut Tidak Bisa Berdaya Tanpa Ada Pikiran Dan Sekarang Konflik Bisa Terjadi Karena Jari-jari Anda Betul? Iya Enggak Ngomong Tapi Bikin WA Ini Jari-jari Ini Digerakan Siapa Oleh Pikiranmu Dan Jari-jari Ini Sekedar Menampung Saja Apa Yang Mengalir Dari Pikiran Kita Ketika Pikiran Kita Tercelak Akan Mengalir Kata-kata Yang Tercelak Dan Itu Menimbulkan Huruhara Betul? Iya Makanya Allah Bilang Hai Jiwa Yang Tenang Hai Jiwa Yang Suci Hai Jiwa Yang Sudah Bahagia Hai Jiwa Yang Sudah Beruntung Hai Jiwa Yang Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Masuklah Kembalilah Kepada Tuhan Dalam Keadaan Ridho Dan Diridoi Masuklah Kedalam Golongan Hambaku Siapa Golongan Hambanya Allah Yang Menghambakan Diri Kepada Allah Yang Tersinggungan Itu Menghambakan Diri Pada Egonya Yang Sakit Hatian Itu Menghambakan Diri Pada Egonya Yang Gampang Marah Itu Menghambakan Diri Kepada Egonya Siapapun Yang Menghambakan Diri Pada Allah Sudah Memasuki Golongan Hambaku Gak Seperti Itu Ahlaknya Masuklah Kedalam Surgaku Jadi Surga Itu Semakin Jelas Apa Surga Adalah Jiwa Yang Suci Surga Adalah Pikiran Yang Tidak Tercelah Surga Adalah Pikiran Yang Tidak Ternoda Surga Semakin Jelas Barangnya Ternyata Surga Makin Jelas Barangnya Nah Itu Sebabnya Ya Di Quran Dikatakan Perhatikan Setiap Jiwa Tahu Apa Yang Dikerjakannya Dalam Quran Surat Al-Invitor Ayat Yang Kelima Alimat Napsum Ma Qoddamat Wa Akharaj Setiap Jiwa Mengetahui Apa Yang Dikerjakan Dan Dilalaikannya Paham? Diulangi Lagi Dalam Quran Surat Atakwir Ayat Ke Empat Belas Alimat Naps Summa Akh Dorat Setiap Jiwa Tahu Apa Yang Dikerjakannya Jadi Yang Dikerjakan Dan Yang Dilalihkan Oleh Kita Kita Sendiri Yang Mencatat Semua Itu Kitalah Yang Paling Tahu Siapa Diri Kita Sendiri Nah Oleh Karena Itu Di Quran Surat Al-Fat Ayat Yang Kesembilan Allah Mengatakan Litu Litu'minu Billahi Warasulihi Watu'aziruhu Watu'waktiruhu Watu'sabbihuhu Bukratan Wasila Maka kalian suka membaca ini Inni Wajahtu Wajhya Lilladhi Fator Assamawati Wal Ar Hanifa Wama Ana Minal Mushrikin Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin La Sharikal Kan itu dimulai dengan Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Wasubhanallahi Bukratan Wa Asila Makanya kalau kita ingin Menghadapkan wajah batinku Kepada zat yang telah menciptakan Langit dan bumi Perintahnya apa Sucikanlah dirimu Sucikanlah dirimu Pagi dan Petang Nah ini harus dibahas nih Pagi dan petang Makanya di ayat ini dikatakan Litu' minu Billahi Wa Rasulihi Supaya kamu sekalian beriman Kepada Allah dan Rasulnya Masih ingat tadi? Setiap Hembusan jiwa Kedalam tubuh Disertai dengan Allah dan Rasulnya Hebat ya Cinta kasih Allah Tidak pernah Ada satu jiwa pun Yang dibiarkan Ditiupkan sendiri Enggak Ditemenin Sama Allah dan Rasulnya Setiap Nur Insani Selalu ditemani oleh Nurullah dan Nur Muhammad Jadi begitu Ditiupkan Kedalam Tubuh ini Sudah ada Pembimbingnya Sudah ada Allah dan Rasulnya Ikuti saja Bimbingan dari Dalam dirimu Itu sudah Sangat keren Sekali Makanya Bimbingan Allah dan Rasulnya Satu akan Membuat kita Menjadi kuat Sepanjang kita Menguatkannya Yang kedua Akan membuat kita Menjadi besar Sepanjang kita Membesarkannya Maka di ayat ini Ada kata-kata Dan bersucilah Kepadanya Di waktu Pagi Dan petang Tahu pagi Tahu apa tidak Tahu petang Tahu apa tidak Kenapa bersuci Pagi dan petang Gimana Kalau bersucinya Tuhur Bagaimana Kalau bersucinya Tengah malam Apa tidak boleh Bersucinya Jam 11 Jam 1 Jam 4 Inilah yang salah Kaprah Pagi dan petang Kita tahunya Pagi Dan petang Seperti biasa Yuk kita lihat Pagi adalah Pertemuan Antara Malam Dan siang Petang Pertemuan Antara Siang Dan malam Dua-duanya Sama Bertemu dengan Gelap Bertemu terang Hidup kita tuh Begitu terus Yang abadi Adalah Terang Dan gelap Jadi Bagaimana Cara kita Bersuci Pagi dan petang Lihat saya Semuanya Sekarang Usaha kita Sedang lancar Terang apa gelap Terang Tiba-tiba Usaha kita Tidak lancar Gelap apa terang Ketemulah Terang Dan gelap Disitu Kesucian Jiwamu Diukur Begitu Berpindah Dari pagi Dan petang Kemudian Uring-uringan Marah Merontak-rontak Kotorlah Jiwamu Sekarang Tadi mana Usaha Lancar Usaha Tidak Lancar Apakah setelah Usaha Tidak Lancar Berikutnya Apa Usaha Lancar Lagi Berarti Gelap Bertemu Dengan Terang Dari Tidak Lancar Kelancar Disitulah Kesucianmu Diuji Lagi Terang Gelap Gelap Terang Terang Gelap Gelap Terang Terus Bersiklus Selama Pertemuan itu Mau terang Dengan gelap Gelap Dengan terang Kamu tidak Ternoda Kamu tetap Suci Itulah Itulah Yang Dikatakan Bersucilah Pagi Dan Petang Kalian Menterjemahkan Ayat ini Pagi Bersuci Petang Bersuci Lagian Bersucinya Ngapain Jam Sebelas Saya mau Marah-marah Gak apa-apa Karena Perintahnya Cuman Pagi Dan Petang Loh Kenapa Kamu Jam Empat Tadi Marah-marah Karena Perintahnya Pagi Dan Petang Makanya Ya Sudah Saya Marah Itulah Salah Kaprah Karena Yang Benar Kaprah Gak ada Ini Sadar Gak Ketika Kalian Baca Udah Ibtita Yang Kalian Lakukan Kan Itu Waktu Takbiratul Ilham Allahu Akbar Kan Diteruskan Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillahi Kasiro Wasubhanallahi Bukratan Wasila Sucikan Allah Pagi Dan Petang Apa Allah Perlu Disucikan Oleh Kamu Bukankah Yang Perlu Disucikan Yang Kotor Jadi Cara Menyucikan Allah Itu Bukan Sekedar Baca Subhanallah Cara Menyucikan Allah Itu Artinya Sadari Olehmu Bahwa Satu-satunya Yang bisa Menyucikan Dirimu Adalah Allah Oleh Karena Itu Pandang Apapun Yang Terjadi Karena Di Belakangnya Ada Dia Dapat Siang Ada Dia Dapat Malam Ada Dia Dapat Siang Lagi Ada Dia Dapat Malam Lagi Ada Dia Sudah Karena Di Belakangnya Ada Dia Maka Selalu Saja Kita Sadar La Ilaha Ilallah Aduh Para sahabat Kalau Ngaji Kita Dengan Penuh Kesadaran Itu Ya Apa Yang Saya Omongkan Sekarang Ini Apa Yang Saya Bicarakan Sekarang Ini Maaf Bukan Pengetahuan Pinjaman Bukan Apa Kata Orang Tetapi Apa Yang Saya Praktikan Dalam Kehidupan Sehari Hari Supaya Percaya Ya Sudah Saya Kasih Ayat Ayat Supaya Oh Ini Maksud Ayat Ini Kalau Tidak Pakai Ayat Kadang Tidak 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 Supaya Kamu Sekalian Beriman Pada Allah Dan Rasul Tidak 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 Dengarkan Bimbingannya Rasakan Kehadirannya Setiap Saat Lalu Inilah yang akan Membuat kita Kuat Ini yang Membuat kita Besar Maka Bersucilah Kepadanya Di Waktu Pagi Dan Petang Bukan Menyucikan Tuhan Bagaimana Tuhan Yang Masuci Disucikan Oleh Kalian Kendang Aku Tadi Masih Kok Gak Mungkin Yang Kotor Menyucikan Yang Bersih Yang Mungkin Yang Bersih Menyucikan Yang Kotor Jangan Bangga Kelabi Sholat Baca Subhanallah Tiga Tiga Cepat Lagi Gak Disadari Saya Bukan Anti Itu Silahkan Tapi Sadari Saya Gak Sanggup Tiga Saya Baca Tiga Saya Udah Nangis Kalau Dengan Kesadaran Merasakan Kehadirannya Merasakan Kesuciannya Duh Karena Kalau Segala Sesuatu Dikembalikan Kepada Dia Semuanya Jadi Suci Gitu Jadi Sekarang Kita Sudah Punya Ilmu Bagaimana Kita Memahami Apakah Kita Ini Suci Atau Kotor Gunakan Tiga Instrumen Satu Apakah Saya Masih Tamak Terhadap Yang Saya Ingin Dua Apakah Saya Masih Benci Pada Yang Tidak Saya Ingin Tiga Apakah Saya Mengalami Kegelapan Batin Yang Menimbulkan Saya Salah Persepsi Salah Proyeksi Sudah Jujur Pada Diri Oh Ternyata Saya Masih Memiliki Kotoran Kotoran Jiwa Yuk Sekarang Kita Terapi Kotoran Itu Satu Latih Diri Kita Dengan Kerelaan Untuk Melatih Diri Agar Tidak Tamak Dan Rakus Pada Yang Kita Inginkan Kerelaan Ada Dua Kerelaan Materi Kerelaan Yang Imateri Kerelaan Yang Imateri Gunakan Pemahaman Gunakan Pemaafan Gunakan Toleransi Yang Kedua Yang Kedua Untuk Membebaskan Diri Kita Dari Kebencian Kepada Yang Tidak Kita Ingin Kembangkan Cinta Terimalah Semua Orang-orang Yang Membenci Kita Yang Tidak Menghargai Kita Sebagai Saran Untuk Mengembangkan Cinta Kita Dan Yang Ketiga Untuk Membebaskan Diri Kita Dari Kegelapan Batin Sering-seringlah Mengakses Cahaya Di atas Cahaya Dalam Diri Bagi Bagi Mereka Yang Sudah Tahu Cara Untuk Meniti Kedalam Diri Yuk Lakukan Terus Menerus Lihatlah Bintang Di Langit Terdekat Lihat Bulan Di Langit Terdekat Lihat Matahari Di Langit Terdekat Kalau Itu Terus Menyinari Jiwamu Maka Jiwamu Terang Benerang Ketika Jiwa Terang Benerang Jiwa Akan Mempenguruhi Pikiran Kita Pikiran Kita Menjadi Tidak Warahmatullahi Wabarakatuh